kebelah pinggir tadi temen-temen nah setelah itu kita balik temen-temen nah nah kuding saya sudah jadi temen-temen nih tuh temen-temen saya akan memotongnya ya temen-temen ini tuh gede banget temen-temen nih gimana nih cara angkatnya nih nggak usah diangkat temen-temen karena saya bisa menunjukkanmu gitu nggak bisa ternyata temen-temen nih kita potong ya kita jadikan tiga temen-temen wow ini satu ya udah satu nah dua temen-temen tuh jadi dua temen-temen jadi tiga maksud saya tuh mantep banget temen-temen tuh wah kamu harus coba sih di rumah tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen kali ini ini saya mau membuat puding ya puding atau agar-agar buah ya ini puding buah nih nih gulanya ini susunya ini saya menggunakan marimas nih marimasnya rasa gurian ya ini tuh tidak saya masukin semuanya temen-temen cuman seberapa sendok satu sendok atau dua sendok gitu temen-temennya dan ini buahnya ya sendiri ya ini susunya nanti ini saya akan bagi setengah-setengah gini ya setengah-setengah gini nah langsung saja kita membuatnya temen-temen nih oke temen-temen pertama-tama kita masukkan ini ya airnya satu gelas nih temen-temen satu gelas terus ini hidupkan hidupkan ya temen-temen setelah itu kita masukkan ini temen-temen nih yang merah warna merah ini temen-temen lalu kita aduk-aduk pakai sendok aja temen-temen ya setelah itu kita masukkan ini temen-temen ini setengah aja setengah saset aja ya gul apa susunya terus kita masukkan gulanya ini temen-temen dua sendok nah biar makin manis tambahin setengah ya setengah sendoknya nah kita aduk-aduk dan biarkan sampai mendidih sedikit ya temen-temen oke temen-temen ini sudah mendidih dan saya akan mengangkatnya ya temen-temen ini tidak mendidih terlalu mendidih gitu karena kalau terlalu mendidih nanti airnya habis gitu temen-temen oke ini sudah sudah matang berarti oke temen-temen setelah itu kita masukkan ke sini ya dan ini biarkan sampai dingin temen-temen biarkan sampai dingin nanti baru yang hijau dimasukkan nah setelah itu kita masukkan buahnya ya temen-temen ini buahnya masukkan aja buahnya ini semangkanya nah kita bagi dua ya temen-temen sama yang hijau nanti ya oke temen-temen saya akan skip terlebih dahulu ya temen-temen sekarang kita tahap kedua ya ini ini satu gelas dan ini belum dihidupkan ya kombornya kita masukkan ini agar-agar yang hijau dan kita masukkan ini susu putihnya ini setengah tadi ya sama yang merah oke kita aduk-aduk dulu setelah itu kita hidupkan ya oke temen-temen kita kasih ini ini temen-temen yang durian ya kita kasih satu sendok atau dua sendok nah temen-temen kita kasih satu sendok kita aduk-aduk ya temen-temen kita tambahin lagi temen-temen nih udah ini dua sendok berarti ya dua sendok pop es intinya jangan masukkan semuanya ya kamu harus mengaduk-aduknya ini terus temen-temen biar dia itu mencampur gitu kita kental nah setelah di aduk temen-temen kita masukkan ini gulanya gulanya sudah sendok dua sendok aja gulanya kalau kita aduk-aduk ya nah temen-temen ini sudah mendidih mari kita angkat ya oke temen-temen ini sudah jadi ya temen-temen nih nih tuh kalau keras tuh sudah jadi nah tadi tuh saya diamkan ya saya diamkan gitu saya taruh lemari es sebentar saja lima menitan lah lalu dia membeku gini temen-temen dan sekarang kita masukkan ini temen-temen kita masukkan ini ya agar-agarnya selanjutnya atau pudingnya ini temen-temen oke sudah saya masukkan temen-temen sekarang kita masukkan buahnya temen-temen itu kita masukkan semuanya ini temen-temen ini temen-temen oke temen-temen puding saya sudah jadi ya ini puding agar-agar ya ini puding buah namanya kita nah kita apa ya temen-temen langsung apa langsung giniin temen-temen nih ini apa nyamannya temen-temen ini syarat aja kesini ini ini nah kamu bisa pakai peso temen-temen nah kebelah pinggir tadi temen-temen nah setelah itu kita balik temen-temen nah nah puding saya sudah jadi temen-temen nih tuh bisa lihat kan temen-temen ini temen-temen tuh tuh ya ini pudingnya lihat sendiri kan tentunya aja gini temen-temen bagus bagus banget nih oke saya akan memotongnya ya temen-temen oke temen-temen saya akan memotongnya ya temen-temen ini tuh gede banget temen-temen nih gimana nih gimana nih cara angkatnya nih apakah usah diangkat temen-temen agar saya bisa menunjukkanmu gitu nggak bisa ternyata temen-temen ini kita potong ya kita jadiin tiga temen-temen temen-temen nah wow ini satu ya udah satu nah dua temen-temen tuh jadi dua temen-temen eh jadi tiga maksud saya tuh mantep banget temen-temen tuh wah kamu harus coba sih di rumah tuh wow mantep banget sih tuh temen-temen tuh taruh sini ya tuh besar banget tuh wah ini sampai nggak pas gitu temen-temen temen-temen wah ini ini tadi kebelah tadi wah wah gede banget nih temen-temen tuh mantep banget pokoknya tuh temen-temen tuh wih temen-temen tuh kita akan potong lagi ya temen-temen tuh wah nih temen-temen nih wah mantep banget sih besar banget nih saya akan cicipin ya wah manisnya pas temen-temen enak banget kamu harus coba di rumah terima kasih setelah menyimak video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol